Ya, setelah NTRL yang hadir menginspirasi, inspirasi berikutnya datang dari para pemuda yang melahirkan karya kreatif, berupa kacamata daur ulang yang menundinya. Terbuat dari kayu bekas skateboard, kualitas kacamata kabau tak bisa dipandang sebelah mata. Metin Indonesia sekaligus menutup Net 5 hari ini. Saya Sheila Purnama, selamat pagi dan semangat beraktifitas! Tepan skateboard ini sudah tidak enak dipakai, biasanya kalau sudah rusak, sulit untuk diperbaiki. Nah, daripada dibuang gitu saja, kami mencoba membuat sesuatu yang baru. Ya, inilah kacamata dari papan skateboard bekas. Halo, nama saya Dito, saya salah satu pendiri brand kacamata kabau yang terbuat dari papan skateboard bekas. Kabau berdiri tahun 2011, saat itu saya dan Sofian melihat perkembangan desain dunia dan dari situlah tercetus untuk membuat kacamata dari kayu skateboard. Coba-coba dipakai sendiri dulu, karena respon dari teman-teman dekat positif dan dari masyarakat juga mereka mulai mengorder akhirnya kita untuk memutuskan menjalannya usaha ini. Mengapa kita memilih kacamata dari papan skateboard? Karena kuat dan dia fleksibel juga dan ringan terutama. Dan juga yang membedakannya dengan kayu biasa, kalau wapan skateboard itu memiliki layer dan lapisan warna yang berbeda-beda. Kayu skateboard itu berasal dari Kanada, dia bahannya Kanadian Maple. Nah, itulah yang kita ambil menjadi keunikan tersendiri untuk kacamata kabau ini. Proses yang kita gunakan pertama kali adalah pembuatan sketsa. Dalam pengerjaan proses sketsa, yang kita lakukan adalah memikirkan bentuk yang sesuai dengan permintaan customer. Dari mulai ergonomi wajah customer, warna, dan juga kenyamanan dari customer itu. Setelah desain itu selesai dalam waktu dua hari, kita baru melakukan proses pengerjaan. Ini adalah skateboard yang sudah dipotong. Kacamata kabau merupakan tahap pertama dalam proses kreatif untuk menciptakan kacamata kabau. Setelah papan ditempel dengan mold yang sudah kami desain, kami akan memotongnya dengan skol saw, sesuai dengan bentuk dan lekukan. Ini adalah papan yang sudah dipotong, membentuk kacamata. Selanjutnya adalah proses shaping atau pembentukan lekuk-lekuk yang terdapat pada sebuah kacamata. Ini adalah kacamata yang telah dishaping. Selanjutnya kita akan melalui tahap pembentukan gagang. Dan proses selanjutnya lagi, kita akan melalui tahap coating. Dan yang terakhir, pemasangan lensa. Kacamata kabau saya pilih pertama karena hemet ya. Saya suka banget dan saya menghargai sama buatan tangan manusia. Koleksi dari kabau, nggak ada satupun yang sama. Dari kacamata satu dan kacamata yang lain. Jadi kebanggaan memiliki kacamata kabau tersendirilah. Kita memiliki varian yang pertama adalah kacamata sunglasses dan yang kedua adalah kacamata clear. Dan untuk sunglasses sendiri, kita bisa menyesuaikan warna lensa yang pemesan inginkan seperti hitam, coklat. Untuk harga dari kacamata kabau sendiri, kita untuk serinya 1,3 dan untuk custom ordernya 1,5. Sejauh ini kita pemasarannya masih dalam online, kita belum punya toko. Dan dari online itu sendiri, kita juga punya kelebihan karena bisa diakses oleh semua orang dan di semua tempat juga. Terima kasih telah menonton!